Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube blind project channel paling blind saya Indonesia raya pada episode kali ini saya akan membahas tentang kejadian yang cukup tidak lucu sih sebenarnya yaitu kegagalan setan merah alias manchester united untuk melaju ke babak 16 besar liga champion lucu gak lucu sih karena di awal-awal musim liga champion 2020-2021 ini MU yang tergabung dengan salah satu finalis dan juga semifinalis musim lalu di awal-awal laga itu sepertinya akan mudah melampaui fase grup liga champion ini dengan kemenangan dari PSG dan lipsick ya itu ya dua kali kemenangan dan saat itu para penggemar MU atau yang kita kenal dengan Manjunian sudah mulai ano nih keluar-keluar 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 namanya grup neraka ternyata ya neraka macam apa ini karena dengan mudah menang dua kali namun seiring berjalannya waktu sampai yang pertandingan terakhir fase grup ternyata MU ada di peringkat 3 dan harus rela kembali ke habitatnya yaitu Liga Malam Jumat alias Liga Kuntilanah alias Europa League Bagaimana tanggapan netizen tentang hal ini yuk kita simak di akun-akun sosmed meme meme troll football nih ada nih salah satunya nih kita lihat yang lihat yang MJ ya nah ini meme troll football Indonesia MTFI ini yang akun Facebook segini doang grup neraka itu gambarnya pengundian jurupanlik padahal kan ini mainnya di Liga Champions cuman harus rela kembali ke habitatnya jadi dipakai di bawahnya itu ada tulisan welcome gak usah malu-malu lagi DNA anda di UEL bukan di UCL 24 komentar 28 kali dibagikan kita lihat komentarnya ini sudah disaring komentar yang paling relevan buat fan MU mending jangan ikut terkadang tarjo plus yang tapi langis ada balasan dari Satriyawi Caksana kelakuan fansnya di Facebook kelakuan adminnya di Twitter Tolong pantel UCL langsung kirim pialanya ke Old Trafford sebelum lebih banyak tim yang dihancurkan ini mungkin masingan waktu awal-awal menang mudah yang satunya finalis musim lalu semifinalis musim lalu juga semifinalis musim lalu grup neraka selamat anda kena prank ternyata gak lolos kejadian anjim banget ini ada lagi yang di atasnya pagi-pagi udah dikasih lawakan bener-bener buat tim ini sangat menghibur sekali pagi ini tapi kita fokus ke yang MU nya aja nih kalah 32 sama lipstick biasa ini sih gak kurang girl untuk ini yang di atasnya mem memnya ada gambar salah satu pemain MV yaitu Bruno Fernandez dan dikasih tulisan tetap nundang penalti walau tim kami kalah penalti nomor satu urusan menang kalahnya belakang menang hajar hajar nah ini warah nih muncul pinasi jari jika lu sampai nyemprot kita lihat yang di meme lainnya meme lainnya memang gak apa ya gak ada yang nyangka awalnya mudah sepertinya mudah dengan dua kali kemenangan itu dipikirnya lolos dengan mudah ternyata takdir berkata lainnya kumenangis mungkin fans MV cocoknya sementara ini denger lagu tersebut kumenangis apa gak ada ini yang di meme trouble sepak bola adminnya jarang update kita coba lihat yang di IG yang di IG rami gak seperti kayak di Facebook kita lihat yang pasti fans-fansnya MV pada masuk gua ini ya ada lah beberapa mungkin yang masih update nih kita lihat nih udah gak ini ya semacam kalau mau ketawa terus ini terbaru memtrol sepak bola memtrol dot sepak bola di akun IG lainnya belini tengah Manchester United musim depan yaitu Bruno Fernandes Progba sama ini siapa ini kurang kenal se Progba Inggris terang melihat itu jadi jadi sebelum pertandingan itu poinnya antara EMU dan Paris Saint Germain itu sama tapi karena di pertandingan akhir dihentikan secara mendadak diduga karena ada apa ya kejadian rasis jadi dihentikan mendadak dan dinyatakan hasilnya itu draw kosong-kosong jadi otomatis PSG dapat tambahan satu poin sehingga yang lolos itu lipsick PSG ke fase selanjutnya dan EMU harus rela kembali ke habitannya tadi UEL oke saya rasa cukup cekan aja untuk pembahasan kali ini yaitu si setan merah harus kembali ke kandangnya dimana memang setan biasanya itu malum jumat jadi harus main di liga malum jumat oke bagi teman-teman yang belum subrek jangan lupa subrek ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati